Hari ini 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Upacara peringatan hari lahir Pancasila dipimpin langsung Presiden Jokowi Dodo di lapangan Monas, Jakarta. Mengenakan baju adat Kesultanan Delhi, Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila. Presiden Jokowi menyebut ideologi Pancasila yang diwariskan telah menciptakan persatuan dan gotong royong. Sehingga Indonesia berhasil menjadi salah satu negara yang keberadaannya penting di dunia. Inilah Indonesia. Indonesia adalah Indonesia yang tidak dapat didekte oleh siapapun, yang tidak dapat didekte oleh negara manapun. Namun, siap, selalu siap berkontribusi bagi dunia. Ideologi Pancasila membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia.